Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Minggu kemarin sampai pada keterangan bahwa air itu dibagi menjadi empat Satu iaitu suci dan bisa mensucikan dan tidak makruh digunakan Itu air mutlak Yang kedua adalah ada air suci dan bisa mensucikan tetapi makruh ketika digunakan kepada anggota badan Berwudu atau bermandi Itu namanya air mutlak tapi musyamas Kena panas terik matahari Yang ketiga adalah air suci dan dia tidak bisa mensucikan Air apa itu? Yaitu air yang ketika berubah dengan sesuatu yang suci Air minum, air mutlak suci dan bisa mensucikan Ketika kita kasih jus maka akan berubah menjadi merah Kasih jus mangga akan berubah menjadi kuning Nah itu namanya suci tapi tidak bisa mensucikan Kalau pakai wudu sudah boleh Pakai bercebok sudah boleh Pakai mandi air besar tidak boleh Yang keempat adalah air najis Apa itu air najis? Air yang mana itu kejatuhan najis Nah air ini dibagi dua Ada air sedikit, ada air banyak Air sedikit adalah air yang tidak sampai dua kulah Berapa itu dua kulah? Kalau ibarah kitab-kitab klasik Ibarah itu dua kulah itu ketika bak air kita segi empat Maka panjangnya itu satu lengan dan seperempat Satu lengan dan seperempat Ini kan satu lengan Berarti setengahnya begini Berarti seperempatnya kira-kira begini Jadi satu dan begini Panjang, lebar, dalam Dan itulah dinamakan dua kulah Atau ulama juga mutakhirin sekarang mengira-ngira Itu dua kulah adalah 60 cm Kita ada bak mandi Yang sudah panjang, lebar, dalamnya 60 cm Itu penuh air Maka itu namanya dua kulah Atau kalau pakai takaran liter Kitab ini menyebutkan adalah 190 liter Ada di kitab Al-Fikhu Al-Fikhu'l-Islami wa'adillatuhu Itu 270 liter Jadi beda-beda ulama Ada yang bilang 216 liter Ada yang bilang 217 liter Itulah air dua kulah Jadi ketika anggap yang berperdoman pada kitab ini 190 liter 190 liter Kita mempunyai air dalam satu tempat Berapa ini? 190 liter Nah ini namanya air banyak Ketika kurang dari itu namanya air sedikit Air banyak Air sedikit dulu Air sedikit yang tidak sampai 190 liter Jika kejatuhan najis itu menjadi najis berubah atau tidak berubah air tersebut Contoh Somba Bak air kita Yang lebar itu Tapi airnya sedikit Kalau diukur tidak sampai 190 liter Jatuhan Tai cecak Itu najis Ustaz tidak berubah airnya Tetap Karena Somba cuma apalagi tai cecak kering Somba Tetap najis Jadi sesuatu yang kena najis Berubah tidak berubah Maka itu Najis itu merubah hukum air daripada suci menjadi najis Apa air najis? Air najis tidak boleh kita pegang pun kita air najis Ini menjadi najis sudah Tidak boleh kita Bawa sholat Sementara Jadi kita basah dengan air yang tadi itu Ya inilah air Air najis Yang banyak Di masjid-masjid Atau di tempat air ini Kita dapatkan Mohon maaf Kloset itu Rata dengan bak air Coba kita Keliling masjid Hampir begini Jadi kloset tinggi kita Bak airnya Mohon maaf Kan rendah Kadang ada cuma sejajar dengan kloset Coba kita bayangkan Kalau ada orang bercebok Kira-kira mantul tidak ke situ Ketika mantul ke situ Ini air cebok kan Najis Walaupun masih bening Tidak merubah Tidak bau BAB Tidak bau Kencing dan sebagainya Tapi itu kena najis Air najis Maka itu menjadi Menjadi najis Walaupun tidak merubah Walaupun tidak Tidak berubah Itu hati-hati kita Khusus Apa Sentral-sentral agama Itu hendaknya Ditinggikan Kenapa menjaga Tepretan Air yang dibawa Takut Kesitu Nah itu Itu gunanya kita Belajar ilmu agama Jadi Kata ulama Disini diterangkan Kalau air sedikit Kejatuhan najis Baik Berubah Tidak berubah Itu menjadi Najis Tapi ketika air banyak Bok air kita besar 60 cm Dalam lebarnya Penuh airnya Jatuh najis Itu bisa najis Bisa tidak Bisa najis Apabila sampai merubah Contoh kadang Air sumur kita ini Bau Bangkai Nah itu najis Air itu sudah Kenapa Karena sudah Sudah bau Walaupun banyak air Walaupun banyak Jadi itu najis Yang kedua Kalau tidak berubah Maka itu tidak najis Contoh Di dalamnya Ada teh cecak yang banyak Biasanya Tapi airnya banyak Nah tidak apa-apa Selama dia tidak Merubah Itu baunya Rasanya Warnanya Maka itu tetap suci Dan bisa Mensucikan Ini biasanya juga Hati-hati Ketika kita ini Cuci pakaian Di Apa Mesin cuci Mesin cuci Kira-kira Sebesar-besar Mesin cuci Airnya sampai 190 liter Tidak kan Sedikit air disitu Hati-hati Ketika kita Taruh air disitu Kemudian Taruh Apa Salah satu Baju kita yang najis Maka semuanya Akan menjadi najis itu Kadang kan Semuanya suci Punya kita kan Cuma kotor Tidak suci Tidak najis Tapi kadang Bayi kita Apanya Kelanannya Kena najis Kita tempur juga disitu Maka itu Satu semua Itu Sepuluh baju Itu Menjadi Najis Kenapa Karena air sedikit Kena najis Berubah Tidak berubah Itu Menjadi Menjadi Najis Itu perlu Kita hati-hati Ketika Jadi bagaimana caranya Ya disucikan dulu Di luar itu Baru kita Taruh ke dalam Begitu Itu agar Semua Yang kita cuci itu Tidak menjadi Najis semua Jadi Sekali lagi Itulah Apa Keterangan Yang terakhir Minggu kemarin Kita lanjut Kepada Fasal berikutnya Yaitu Babul Maitah Bab Bangkai Apa itu Bangkai Bangkai itu Manzalat Hayatuhu Bigairi Daka Insya' Bangkai itu Adalah Binatang Yang hilang Nyawanya Tanpa Disembeli Itu namanya Bangkai Itu Diharamkan Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimakan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Hurrimat Alaikumul Maitatu Diharamkan kepada Kalian Itu bangkai Jadi apa bangkai Binatang Yang mati Tanpa Disembelih Secara syarat Maka itu ada dua Ada binatang Disembelih Secara syarat Tapi dia Gairu Makkul Tidak Dihalalkan Seperti apa Kucing Halal Haram Haram kan Tikus Walaupun ada tikus Bakso Mohon maaf Yang jaga Yang apa Jual bakso Katanya begitu Tapi tidak semua Ular Najis kan Tapi ada ular Terus disembeli Secara syariat Tetap Bangkai itu Atau memang Makkul Sesuatu yang memang Halal Dimakan Seperti apa Kambing Sapi Apa Ayam Matinya tanpa Disembelih secara syarat Maka itu tidak Haram juga Maka itu Namanya Najis juga Itulah yang dimaksud Dengan Dengan bangkai Sekali lagi Bangkai ini adalah Haram Dan Najis Dan Najis Apapun itu Bangkai Itu Najis Namun Disebutkan disini Yang berkaitan Hukum disini Adalah masalah Apa Masalah Najis dan Sucinya Yaitu Masalah Kulitnya Wajulu Dulmaitati Tatharubid Dibal Duludul Maitah Kulitnya Bangkai Itu bisa Suci dengan Disamak Jadi kita Sombangnya Punya Kambing mati Keracunan Itu Itu Dagingnya itu Haram Haram Dagingnya Tetapi Kulitnya itu Bisa halal Atau Kita Sombamanya Apa Ada Keledai Dia Haram dimakan Mati Terus Kulitnya itu Kan bisa kita gunakan Untuk Sepatu Untuk Tali Pinggang Untuk Jaket Dan sebagainya Itu Najis Tidak boleh Maka Bagaimana caranya Agar boleh Maka disamak Caranya itu Itu Disamak Suci dengan Dengan disamak Itu dengan Sabda Rasulullah S.A.W. Kata Nabi Apabila disamak Kulit itu Kulit bangkai Tersebut Maka kata Nabi Dia itu Suci Ketika suci Maka boleh Jaket itu Kita bawa Solat Boleh Jaket itu Kita bawa Dompet Kadangnya Yang banyak Dari kulit Itu boleh Kita bawa Solat Dan sebagainya Kenapa Karena sudah Disamak Bagaimana Samak itu Yang dimakan Samak adalah Yang dinamakan Samak Ini kulit Ini kan Bulu Ini biasanya Yang berkaitan Yang bertemu Dengan daging Ini katanya Disini Menghilangkan Sisa-sisa Lendir Sisa-sisa Darah Sisa-sisa kulit Yang Sisa-sisa Daging Yang tertempel Pada Kulit tersebut Itu dihilangkan Dengan Sesuatu Yang hangat Dadaunan Yang hangat Itu dibuat Apa Dikutik-kutik Iya dikerok dulu Kemudian Di Apa Apa Di apa namanya Pokoknya di Apa Di lulus-lulus Begitu Walaupun Barang tersebut Yang hangat Itu Najis Contohnya Apa Katanya Di contohan Dalam kitab Seperti Tainya Burung Burung Merpati Dia hangat Burung Merpati Dia hangat Tainya Kita gosok-gosokkan Itu Kesitu Sehingganya Lendir Darah Apa Dihilang Itu sudah Suci Maksud suci apa Itu Mutan Najis Sekarang tinggal Disiram dengan Air Setelah disiram Dengan air Maka itu Menjadi Sucilah Boleh kita Jual belikan Boleh kita Juga pakai Untuk Rebana Atau pakai Apa Dan sebagainya Itulah Cara Untuk Untuk Mensahmat Kulit Bangkai Atau kulitnya Hewan Yang Tidak Dihalalkan Oleh syariah Jadi khusus kulitnya Tetapi Kalau dagingnya Tidak Tidak Boleh Wah Mubadzir ini Bukan Mubadzir itu Sudah haram Tidak Boleh Ternyata Setelah Diteliti Oleh Para ilmuwan Para Para dokter Kenapa Ini Bangkai Ini Diharamkan Di dalam Islam Tatanya Banyak Hikmah Di antara Hikmah Tersebut Karena Bangkai Yang tidak Disembelih Secara Syariat Tersebut Maka Dia itu Pembulu Darahnya Kebentur Mati Dia Pembulu Darah Dari Hewan Tersebut Pecah Dan ketika Pecah Maka itu Sepertimana Kita ketahui Bahwa Penyakit itu Lewat Darah Ya kan Penyakit itu Lewat Darah Dan itu kan Darah tidak keluar Darah itu Tidak Tidak keluar Maka Darah tersebut Akan Menyebar Penyakit tersebut Kepada Kepada Tubuh itu Subhanallah Nabi dulu Seorang Umi Yang tidak Pernah Belajar Yang tidak Pernah Ada Kedokteran Dan sebagainya Sudah Mengharamkan Dulu Setelah Zaman Sekarang Diteliti Oh Ternyata Ini Maka itu Kalau ada Waktu Baca Buku Yang Pantas Kita Dilarang Itu adalah Penemuan Daripada Seorang Dokter Meneliti Sesuatu Yang Dilarang Dalam Islam Ternyata Hikmahnya Itu Kembali Kepada Kita Semuanya Termasuk Bangkai Tersebut Kenapa Kita Dilarang Untuk Makan Bangkai Apalagi Makan Darah Tersebut Jadi Kulitnya Bangkai Itu Bisa Suci Dengan Disama Kecuali Kulitnya Anjing Dan Kulitnya Babi Kulitnya Anjing Dan Babi Itu Walaupun Bisa Tidak Bisa Dua Hal Dua Barang Tersebut Dan Hewan Yang Dilahirkan Daripada Berdua Contohnya Ada Kawin Silang Antara Babi Dan Anjing Lahir Apa Namanya Kulitnya Tidak Bisa Suci Dengan Disama Tetap Najis Atau Dari Hewan Yang Dilahirkan Oleh Salah Satu Daripada Dua Tersebut Silang Antara Perkawinan Kambing Dengan Anjing Kambing Suci Kan Tetapi Ini Hasil Kambing Dan Anjing Lahir Apa Walaupun Bentuknya Seperti Kambing Apalagi Bentuknya Seperti Anjing Maka Itu Juga Najis Bangkai Apa Kulit Pun Tidak Bisa Suci Dengan Disama Tulang Daripada Bangkai Dan Bulunya Itu Najis Kecuali Manusia Jadi Kita Sombang Ada Apa Sombang Yang Besar Tulangnya Apa Sapi Mati Kita Apa Apa Sombang Itu Najis Tapi Yang Boleh Di Ambil Cuma Kulitnya Ketika Disama Tetapi Tulangnya Itu Tidak Boleh Tulangnya Itu Tidak Boleh Apalagi Tulangnya Babi Dan Dan Anjing Apalagi Itu Jadi Tidak Tidak Boleh Begitu Begitu Juga Syaruh Kulitnya Kulitnya Itu Bangkai Maka Itu Najis Tidak Boleh Maka Dari Itu Apa Itu Namanya Yang Untuk Bersih Bersihkan Dari Dari Apa Bulunya Ayam Itu Kalau Itu Diambil Setelah Jadi Bangkai Maka Itu Najis Sesuatu Najis Ya Najis Tidak Bisa Dijual Belikan Tidak Bisa Dibawa Tempat Tempat Suci Kecuali Manusia Kalau Manusia Ini Apa Bangkainya Ya Tidak Tidak Najis Tulangnya Juga Tidak Najis Rambutnya Tidak Tidak Najis Kecualian Kata Allah Kami Muliakan Manusia Tidak Berhak Sesuatu Yang Dimuliakan Itu Dibilang Najis Maka Dari Itu Ketika Kita Meninggal Ada Kita Yang Meninggal Disembeli Secara Syarian Tidak Ada Bangkai Najis Tidak Kenapa Pengecualian Manusia Bangkainya Meninggalnya Itu Tidak Najis Seperti Di zaman Sekarang Mohon maaf Hampir Tiap Gang Sudah Ada Laundry Pertanyaannya Belajarkah Mereka Itu Tentang Tentang Tohar Secara Islam Sehingga Baju Baju Kita Dilaundirkan Kesana Mereka Itu Dicuci Secara Secara Islam Kita Yakin Bawa Solat Dalam Gadaan Sat Itu Perlunya Laundry Syariah Laundry Syariah Begitu Hanya Apa Laundry Syariah Lebihnya Bersih Dan Suci Yang Mereka Itu Cuma Bersih Belum Tentu Suci Karena Yang Dimakan Suci Itu Harus Sesuai Dengan Syariah Itu Mungkin Mudah-mudahan Tumbuh Dari Kita Khusus Itu Saya Yakin Itu Haris Pasti Orang Islam Yang Hati-hati Pada Ibadahnya Tentunya Itu Yang Dilehat Pertama Kalinya Ini Laundry Syariah Atau Tidak Nah Mudah-mudahan Dengan Ini Juga Para Yang Sudah Buka Laundry Itu Karyawannya Diajarkan Dulu Bagaimana Cara Mensucikan Pakaian Sehingganya Mereka Itu Juga Bukan Cuma Sekedar Mencari Uang Tetapi Membantu Kepada Sahnya Ibadahnya Seorang Sebab Hampir Bukan Hampir 95% Kita Dipalui Ini Orang Muslim Kan Begitu Jadi Cara Laundry Itu Pun Juga Kita Kadang Tergiur Dengan Rapinya Wanginya Bersihnya Tergiur Pada Itu Tapi Yang Ini Tadi Kita Ini Yang Kataulah Bawa Air Itu Ada Dua Ada Air Banyak Ada Air Sedikit Yang Sedikit Ketika Kena Najis Itu Menjadi Najis Itu Kita Kurang Perhatikan Nah Itulah Disini Gunanya Kita Belajar Bismillahirrahmanirrahim Fasal setelahnya Tidak Boleh Menggunakan Awani Zahab Apa Awani Zahab Tempat Tempat Yang Terbuat Daripada Emas Wal Fiddati Dan Fiddah Tidak Boleh Itu Nas Dari Rasulullah Sallallahu Sallam La Talbas Harira Walad Dibaji Wa La Tashrabu Fi An Yat Zahab Wal Fiddah Wala Takulu Fi Sihaf Fiddah Fiddun Wala Naf Akhir Kata Rasulullah Jangan Kalian Memakai Pakaian Sutera Dan Jangan Kalian Minum Di Tempat Minum Yang Terbuat Daripada Emas Dan Perak Sesungguhnya Yang Minum Pada Itu Adalah Mereka Mereka Itu Non Muslim Dan Mereka Hanya Di Dunia Tapi Di Akhirat Nanti Mereka Tidak Akan Lakukan Itu Di hati Selain Kata Nabi Siapa Yang Di Dunianya Pakai Emas Khusus Laki Laki Atau Sutera Khusus Yang Tempat Terbuat Terbuat Daripada Emas Dan Perak Kita Tidak Boleh Menggunakan Itu Tapi Boleh Menggunakan Selain Itu Daripada Wadah Wadah Walaupun Lebih Bahal Dari Emas Dan Perak Sumpah Manya Ada Orang Kaya Gulas Dari Dari Apa Dari Apa Itu Yang Cincin Yang Mahal Apa Itu Batu Apa Itu Batu Giyok Sumpah Itu Mahal Dari Saking Kayanya Gelasnya Dari Batu Giyok Minum Dengan Itu Haram Tidak Jadi Yang Haram Khusus Ini Adalah Emas Dan Perak Begitu Juga Menggunakan Emas Bagi Seorang Laki Laki Haram Tidak Boleh Perempuan Boleh Laki Laki Emas Tidak Boleh Perak Laki Laki Boleh Kalau Perempuan Emas Dan Perak Boleh Nah Ketika Diteliti Juga Oleh Kedokteran Sekarang Kenapa Laki Laki Itu Tidak Diperbolehkan Oleh Islam Mempergunakan Emas Ternyata Katanya Ketika Laki Laki Menggunakan Emas Menggunakan Emas Dengan Apa Waktu Yang Agak Lama Naka Emas Tersebut Itu Mengandung Semacam Senyawa Atom Emas Yang Dia Akan Masuk Kedalam Tubuhnya Sila Laki Tersebut Itu Akan Merusak Apa Daya Ingat Seseorang Sehingga Sehingga Orang Yang Yang Berpakai Itu Dikemungkinkan Besar Akan Pikun Sebelum Waktu Pikun Ini Kedokteran Yang Tersingkap Sekarang Kalau Perempuan Tidak Kalau Perempuan Kenapa Karena Tubuh Perempuan Ada Di Dalamnya Katanya Ada Semacam Lemak Unik Yang Mana Itu Yang Membuang Senyawa Atom Emas Tersebut Toh Andaikan Kalah Senyawa Unik Lemak Unik Tersebut Kata Dokter Tersebut Itu Akan Masuk Ke Darah Dan Itu Akan Dibuang Lewat Darah Head Itu Menurut Kedokteran Yang Segaran Rasulullah Dulu Tidak Jelaskan Seperti Ini Dari Ini Kita Tahu Bagaimana Penekanan Penjelasan Dari Allah Rasulullah Apa yang Diucapkan Itu Bukan dari Hawa Nafsunya Akan Tetapi Semua Itu Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Di sini Kita Bertambah Keyakinan Kemantapan Kita Beragama Islam Ini Bahwa Tidak Ada Yang Dilarang Di Dalam Agama Ini Kecuali Sesuatu Yang Memang Menguntungkan Kepada Kita Baik Di dunia Maupun Di akhirat Bismillah Rahman Rahim Faslon Bab Siwak Apa itu Siwak Siwak Itu adalah Dalkul Asnan Wama Hawaliha Bishay In Khashin Kata Pengertian Ulama Figi Menggosok Gigi Dan Sekitarnya Husinya Lidahnya Dengan Sesuatu Yang Kasar Sesuatu Yang Kasar Tersebut Bisa Mengambil Kotoran Tersebut Bukan Licin Begitu Kalau Licin Ada Kain Licin Tidak Bisa Mengambil Kotoran Bau Itu Tidak Bisa Terambil Itu Tidak Tidak Cukup Tetapi Yang Dimaksud Siwak Itu Hendaknya Dengan Sesuatu Yang Kasar Afdol Afdolnya Siwak Itu Dengan Kayu Arok Kayu Siwak Yang Begini Ini Afdolnya Afdolnya Lagi Itu Dalam Keadaan Basah Maka Itu Yang Di Pasaran Itu Dijual Ada Dua Ada Yang Basah Itu Biasanya Kedap Udara Plastik Kedap Udara Itu Ada Yang Memang Begini Tidak Ada Bungkusnya Begitu Tapi Anihnya Ketika Walaupun Kering Ini Bapak Kita Celupkan Dalam Air Mungkin Satu Jam Itu Kembali Lagi Seperti Baru Lagi Ini Lebihnya Kayu Siwak Ini Yang Yang Paling Afdol Dulu Rasulullah Kalau bersiwak Pertama Kalinya Pakai Pelepah Kurma Pelepah Kurma Itu Dihaluskan Sedikit Kemudian Ujungnya Dikasih Kuas Begitu Ini Seperti Kuas Pakai Itu Dulu Namun Lama Kelamaan Ada Sohabat Yang Menemukan Kayu Siwak Ini Ketika Dipraktekan Lebih Lebih Enak Daripada Pelepah Kurma Tersebut Mungkin Kalau Pelepah Kurma Itu Agak Kasar Dan Tepat Patah Dia Kalau Ini Tidak Ini Agak Lama Begitu Dan Hak Enak Pakai Ini Mungkin Kalau Pertama Kita Seperti Apa Begitu Paling Tidak Kita Kita Praktek Tidak Bawa Ke sholat Dulu Taruh Di Kamar Mandi Setiap Kita Habis Sikat Gigi Sombang Kita Pakai Itu Terasa Kita Enak Segarnya Itu Lain Ada Ada Bau Yang Memang Bau Itu Bagaimana Ini Rasa Tidak Bisa Dibicarakan Tidak Dipraktekan Coba Nanti Dari Tuku Yang Jual Itu Kita Taruh Satu Di Kamar Mandi Kemudian Biasakan Setiap Masuk Mandi Kita Anukan Begitu Enak Kita Terasa Kalau Sudah Terbiasa Rasanya Tidak Enak Mulut Tanpa Kita Siwak Begitu Membersihkan Mulut Dan Juga Mendatangkan Ridha Allah Subhanahu Kita Persiwak Itu Allah Ridha Kepada Kita Kenapa Karena Memang Kesenangannya Rasulullah Sesuatu Yang Disenangi Rasulullah Itu Allah Senang Kan Begitu Itu Dalam Kesehatan Dalam Ibadah Kata Rasulullah Siwaku Apa Rakata Nibi Siwakin Khairum Min Sab'ina Rakatin Begadi Siwak Dua Rakaat Pakai Siwak Kita Di Kamar Mandi Ketika Kita Tadi Itu Apa Mau Ambil Wutu Bersiwak Dengan Kayu Siwak Tersebut Kemudian Kita Apa Mau Solat Bersiwak Sebelum Solat Nilainya Dua Rakaat Bapak Pakai Siwak Itu Sama Dengan Lebih Bagus Kata Nabi Dengan Orang Solat 70 Rakaat Rugi Tidak Ada Pakai Siwak Ini Rugi Tadi Dua Rakaat Kita Kerjakan Kan Tapi Ada Yang Pakai Siwak Ada Tidak Yang Pakai Siwak Itu Sama Dengan Orang 70 Rakaat Andaikan Saya Tidak Memberatkan Kepada Umatku Untuk Bersiwak Aku Pasti Wajibkan Sama Mereka Itu Setiap Mau Solat Dalam Sebagian Riwayat Setiap Mau Wudu Kembali Lagi Kepada Siwak Kita Ketika Bersikat Itu Siwak Sudah Karena Siwak Apa Yang Maksud Pengertian Siwak Membersihkan Gigi Dan Sekitarnya Dengan Sesuatu Yang Kasar Pesta Gigi Itu Kita Sudah Sikat Gigi Itu Sudah Namanya Siwak Tetapi Afdol Itu Pakai Kayu Siwak Maka Mungkin Dua-duanya Kita Pakai Di Kamar Mandi Kita Pakai Siwak Pesta Gigi Itu Gersih Kemudian Karena Ini Dulu Dikak Nabi Jadi Kita Tersyabuh Di Nabi Paling Tidak Pada Waktu Itu Ingat Nabi Dulu Begini Saya Ingin Begitu Kan Begini Daripada Kita Dibilang Ikut Ikut Orang Yang Tidak Senang Sama Nabi Kan Lebih Baik Ikuti Nabi Begitu Jadi Itulah Namanya Siwak Siwak Itu Katanya Disunahkan Di Setiap Pekerjaan Bahkan Dengan Hadis Itu Kata Nabi Apa Dua Rokaat Dengan Siwak Maka Itu Lebih Afdol Daripada 70 Rokaat Tanpa Siwak Itu Juga Berlaku Katanya Dikiaskan Kepada Ibadah Membaca Al-Quran Kita Bersiwak Baca Al-Quran Pakai Siwak Itu Satu Jam Maka Sama Nilainya Dengan Orang Baca Al-Quran Atau Lebih Bagus Daripada Orang Baca Al-Quran 70 Jam Begitu Setiap Amal Ibadah Kita Didali Dengan Siwak Maka Itu Begitu Juga Sampai Nabi Pun Waktu Mau Meninggal Siwak Ketika Sudah Sekaratul Maut Kata Sayyidina Aisyah Rasulullah Pandangannya Lihat Kepada Siwak Sayyidina Aisyah Bilang Wahai Rasulullah Mau Siwak Mengangkuk Sehingganya Disiwakkan Kepada Kepada Rasulullah Kata Sayyidina Aisyah Kemudian Saya Basahi Siwak Tersebut Dengan Ludahku Kata Sayyidina Aisyah Setelah Itu Saya Siwakan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Tidak Lama Kemudian Rasulullah Meninggal Itu Daripada Bagaimana Rasulullah Itu Senangnya Memakai Kayu Siwak Sewak Ini Kalau Kita Tidak Ngehidupkan Siapa Yang Mau Hidupkan Ini Masa Musuh Islam Akan Hidupkan Ini Tidak Tidak Ada Ini Kecuali Orang Islam Itu Perlomba Lomba Kita Pakai Siwak Minimal Itu Belajar Dulu Ketika Itu Kita Rasakan Enak Enak Bagaimana Bagaimana Rasanya Nanti Kita Pergi Ke Toko Jam Tablet Di Sana Banyak Siwak Beli Satu Sepuluh Ribu Di Sana Belum Pernah Kemudian Kita Gunting Di Depannya Kasih Apa Kasih Apa Kuas Seperti Kuas Itu Kita Pakai Kata Disini Siwak Itu Disunahkan Setiap Perbuatan Kecuali Setelah Terkincir Matahari Bagi Orang Berpuasa Ketika Sudah Masuk Waktu Duhur Itu Sudah Tidak Disunahkan Untuk Bersiwak Dan Bersiwak Di Tiga Tempat Itu Sangat Disunahkan Ketika Berubahnya Bau Mulut Min Azmin Wagairihi Dari Lamanya Diam Atau Lainnya Karena Makan Apa Sumbam Bahu Mulut Pada Waktu Itu Kita Sangat Disunahkan Untuk Bersiwak Ketika Bangun Dari Tidur Kita Sekali Lagi Tidak Harus Pakai Ini Pakai Sikat Itu Kita Niat Untuk Bersiwak Sudah Mendapatkan Pahala Tapi Ketawilah Ketika Pakai Ini Ini Lebih Waindal Qiyam Bila Solah Dan Ketika Akan Melakukan Melakukan Solat Dan Itulah Kita Melakukan Disunahkan Untuk Bersiwak Jemaah Yang Dimulikan Allah S.W.T Sampai Disini Pertemuan Malam Hari Ini Berakhir Pada Ketarangan Siwak Minggu Depan Kita Bahas Masalah Fardunya Wudu Bagaimana Cara Berwudu Rukun Rukun Yang Yang Harus Kita 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 Mudah Mudah Ada Umur Panjang Kesehatan Kesempatan Sehingga Kita Bisa Menghadiri Majlis Ini Setiap Minggu Yaitu Malam Ahad Insya Bacaan Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ila Ila Anta Astagfir Kawatul Hulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh